Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel Aiti Otodidak Di sini sudah ada STBHG 680p teman-teman Yang sudah saya install dengan Linux Arbyan Versi 21.08 Yang di video sebelumnya Cara installnya sudah ada di video yang ini ya teman-teman ya Silahkan untuk teman-teman yang belum tahu Cara installnya bisa melihat yang video ini Oke teman-teman, untuk video kali ini STBHG 680p ini Yang sudah saya install dengan Linux Arbyan Akan saya pakai untuk Mining Verus Coin teman-teman Caranya seperti apa, tentu saja Sangat mudah sekali, silahkan teman-teman Ikuti video ini dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe Serta tekan loncengnya, supaya teman-teman bisa Dapat notifikasi kalau ada video baru dari channel Aiti Otodidak Oke langsung aja teman-teman Kita mining ya, Verus Coin Menggunakan STBHG 680p Yang pertama Teman-teman lakukan, yaitu Teman-teman tentu saja STBHG 680p nya Sudah di install dengan Arbyan Linux teman-teman ya Terserah teman-teman mau pakai Arbyan Linux berapa Boleh saja, yang terbaru juga boleh Karena ini yang terbaru tentu saja lebih ringan dan lebih cepat teman-teman Untuk caranya, seperti di awal video Yang ini ya, cara install Linux Arbyan di STB Teman-teman lihat saja di video yang ini Kemudian yang kedua Kita buka terminal emulator Kita buka dulu terminal emulator Namun sebelum kita melanjutkan Untuk mining Verus Coin nya Kita masukkan skrip-skrip nya disini Tentu saja teman-teman harus mempersiapkan dulu Yaitu Wallet nya teman-teman ya Atau tempat menyimpan Verus Coin kita Teman-teman bisa mendaftar walletnya melalui ini Vidulum.app Atau melalui Verus.io Terserah teman-teman nanti mau pakai yang mana Kalau saya mau pakai yang ini saja Vidulum.app Karena ini lebih praktis ya Dan tidak ribet kalau yang di Verus.io ini lebih ribet Kemudian untuk pool nya Saya akan mining melalui ini teman-teman Luck pool Nah dari sini ya Ini Verus Coin disini Nanti kita mining lewat pool ini ya Kemudian kita buat dulu Yang pertama adalah kita siapkan wallet kita Kita klik disini create wallet Ya oke sudah kebuka ini ya Kita login disini teman-teman Untuk login berarti karena kita belum punya username password dan sebagainya Kita create wallet dulu Silahkan nanti teman-teman isi semuanya ya Kita saya isi dulu ini teman-teman ya Password nya ini harus ada huruf besarnya teman-teman Kemudian ada simbolnya dan juga ada angkanya Kalau sudah benar untuk pengisian passwordnya Maka disini akan tandanya berupa menjadi hijau Ulangi lagi password yang disini ya Kemudian untuk pin kode ini khusus angka saja teman-teman Email addressnya silahkan diisi ya Saya contohkan ini karena hanya untuk contoh jadi ini ngawur aja ini untuk emailnya Nanti teman-teman silahkan kalau mau menggunakan email asli tidak apa-apa Kemudian kita create wallet You can now login to vidulum Diingat-ingat ya teman-teman ya Nah ini numeriknya tadi Diingat-ingat teman-teman Ini tidak usah diisi langsung kita login saja Oke teman-teman kita sudah berhasil masuk ke vidulum app ya Walletnya sudah jadi Sekarang tinggal kita create wallet untuk verus coinnya teman-teman ya Kita lihat disini wallet Kemudian kita klik disini verus coin Verus Nah ini ya Kita klik yang receive Dompet untuk menerima alamatnya Alamat wallet yang untuk menerima verus coinnya Berarti yang ini teman-teman ya Dikopi aja Kemudian kita simpan disini dulu Nah dibawah Ya Berarti langkah selanjutnya kita buka terminal emulator Kemudian kita masuk ke root Ketikan sudo su Nah passwordnya Kemudian disini kita update dan upgrade dulu Armin Linux kita teman-teman ya Ketikan apt update Enter Nah kita biarkan update dulu Oke selanjutnya kita upgrade ya Ya Nah kalau teman-teman belum masuk ke mode root Ya tidak ada Tidak kita sudo su Berarti disini Teman-teman tambahkan sudo apt upgrade Seperti itu ya Tapi karena kita sudah ada di Masuk ke root Jadi tinggal apt upgrade saja Untuk videonya ini Tentu saja kita percepat saja Supaya tidak memakan waktu ya Oke teman-teman Proses upgrade nya sudah selesai Ini memakan waktu cukup lama ya Hampir mungkin 15 menit 20 menitan mungkin teman-teman ini Oke langkah selanjutnya Selanjutnya kita install dulu Sisi miner nya Atau aplikasi untuk menambang Verus coin nya Copy dulu untuk Perintah yang pertama ini ya Oke kita copy ya teman-teman ya Pastikan ke sini Nah sini ya Paste kita enter Oke selanjutnya Perintah berikutnya Install git ya APT install git Kita copy Paste disini Oke enter Kemudian berikutnya Ya enter Oke langkah selanjutnya Kita masuk ke folder Sisi miner ya CD Maaf CD Sisi miner Nah oke Sudah masuk ke folder Sisi miner Kemudian kita copy Perintah ini ya Supaya lebih cepat Kemudian mulai kita install ya Teman-teman ya Bullet sh nya ya Oke Nah ini mulai install ya Teman-teman ya Oke teman-teman Untuk Sisi miner nya Sudah berhasil Kita install ya Nah sebenarnya Untuk langkah berikutnya Ini sudah bisa kita Melakukan proses mining ya Teman-teman ya Yang ini Proses mining nya Menggunakan perintah ini Home IT Autodidak Sisi miner Tadi ketika Saya buat Armian nya Saya beri nama IT Autodidak Maka home nya disini Juga dinamai IT Autodidak Kita lihat disini Application File Manager Ya nah ini ya Ini home nya IT Autodidak Nah nanti ini Disesuaikan dengan Nama home Di armian linux Teman-teman Ini sebenarnya Bisa teman-teman Gunakan juga Putih Atau Gunakan comment Prom pada Windows 10 Tanpa kita harus Membuka Atau Menampilkan Layar Armian nya Tapi karena ini Supaya lebih jelas aja Jadi saya Praktek langsung Di desktop Armian nya Oke kemudian Berikutnya Kita konfigurasi Dulu ya Kita nanti akan Membuat Mining ini Mining Verus Coin ini Berjalan otomatis Ya teman-teman Ketika STB itu hidup Jadi langsung Dia menjalankan Perintah Untuk Mining Verus Coin Tanpa kita harus Eksekusi Atau memasukkan Perintah ini Nah disini Ada alamat Mining Pool nya Ya menggunakan Lock Pool disini Kemudian alamat Wallet saya Ini nanti Untuk alamat Wallet nya Gunakan alamat Wallet teman-teman Yang ini Kemudian ini adalah Nama Worker nya Kita masuk dulu Ke Lock Pool Kita buka ini Get started Oke Ini untuk alamat Wallet kita Receive Verus Coin nya disini Ya Ini kita copy Dulu kesini Pastikan Kemudian Worker nya Nanti ini Mau dinamai Apa Terserah teman-teman STBQ 1 Boleh Kemudian Software nya Disini menggunakan CC Miner Ya Walaupun disini Menggunakan Nvidia Nanti kita bisa Rubah Kemudian Server nya AP Kemudian port nya Ada port CPU Nah Seperti itu ya Nah ini sudah ada Perintah nya Atau script nya Disini Seperti ini Jadinya Copy Kita copy dulu ya Kita pastikan disini Supaya kita ganti disini Ya Kita ganti ini Sampai kesini Nah Pastikan yang tadi Ini dilihat dulu Pastikan yang tadi Oke Nah Ini sudah Script yang Lock Pool ini ya Teman-teman ya Menggunakan server Asia Pacific ini Silahkan nanti teman-teman Mau yang Pake yang Europe atau North America Tapi saya menggunakan Asia Pacific ini Yang terdekat ya Teman-teman ya Kemudian Untuk Bagian Belakang ini Kalau ini menggunakan Kuda Core teman-teman Karena kita menggunakan CPU Tentu saja Kita ubah menjadi T Untuk CPU Kemudian Trade nya Ini 4 Ya Seperti itu ya Teman-teman ya Kalau sudah Seperti ini Kita kembali lagi Ke Terminal Emulator Disini kita Tulis Nano Mn.sh Nah Disini akan terbuka GNU Nano Ya Kita copykan Untuk perintah ini Ya Nah Script ini Kita paste disini Nah Seperti itu Kita lihat ya Kemudian Kita simpan CTRL X Kemudian pencet Y Kemudian Enter Oke Otomatis Dia sudah tersimpan Teman-teman Scriptnya Kemudian Kita jalankan Crown tab E Nah Ya Enter Teman-teman Pilih yang nomor 1 Nano Yang tadi Seperti yang tadi GNU Nah Supaya kita mudah Memasukkan perintahnya Disini Oke Nah ini Kursornya ada di atas ya Turunkan aja Pakai tanda panah Kemudian Perintah yang ini Nah ini untuk perintah Ketika rebooting Maka dia Sisi miner nya Ini akan berjalan otomatis Kita copy Kemudian pas tekan Disini Nah Seperti itu Kemudian CTRL X Kita Yes Kemudian enter Seperti tadi Sama Ya teman-teman ya Untuk Round tab nya Berhasil Kita install ya Jadi posisinya Untuk perintahnya Hattop nya Seperti ini Jangan yang dibawah Seperti ini teman-teman Ini salah ya Tadi gak mau di install Nah Jadi Nah posisinya Seperti ini Hattop nya Di belakang ini Nah untuk Proses install nya Ini sudah selesai Ya teman-teman ya Sekarang kita restart dulu Untuk melihat Kinerja dari STB HG680B saya ini Untuk mulai Menginstall Sisi miner Ya Oke Kita restart dulu Ya Nah kita isikan Password nya Oke sekarang kita buka dulu Website nya Website Veruscoin tadi ya Lackpool nya Oke Lackpool .net Nah ini yang tadi ya Kemudian kita lihat Kinerja dari STB nya Apakah sudah mulai Miner ya Kita lihat disini Kita ketikan Hattop Sudah-sudah dulu Ya Hattop Kita lihat Nah ini ya Thread nya sudah Bekerja semua teman-teman Ada 1, 2, 3, 4 Thread Nah dilihat Bekerja semua ya Otomatis Ketika di restart Dia langsung Sisi miner nya Ini langsung hidup teman-teman Dan STB Mulai menambang Teman-teman ya Kita lihat Di Pool kita Atau Luck pool kita ini ya Kita klik Verus Get started Oke kita copy Kalimat kita Kesini Pas tekan disini Kita go Kita lihat ya Apakah sudah terlihat disini Biasanya belum teman-teman Karena baru sebentar Coba kita Oh sudah ini Nah Sudah terlihat ini Worker nya Tadi ya Kita Namai STBQ1 Oke Berarti sudah mulai Tapi grafiknya belum muncul Biasanya nanti teman-teman Karena baru mulai Ya Oke CPU nya 81 derajat Celcius Ini Ini cukup Ini ya teman-teman ya Memang harus menggunakan Pendingin ekstra Teman-teman ya Nah Karena ini contoh Jadi sebenarnya ini Belum saya buka Untuk casingnya Jadi kalau teman-teman Mau menambang Menggunakan STB Sebaiknya dibuka saja Untuk casingnya Teman-teman ya Supaya nanti Sirkulasi udaranya Lancar Dan Mainboard nya Mainboard STB Tidak terlalu panas Hasrat nya 273 KH Nah nanti Silahkan di Manage disini Untuk pembayarannya Misalnya Minimum pembayaran Satu Verus coin Nah diset saja Satu Verus coin Kemudian Disini untuk Public IP Dari Worker nya Nah tadi kan Worker nya berarti Menggunakan STB HG Yang sudah kita namai STBQ1 Ya Nah IP nya berapa Disini IP saya Disini di cek 3673 33210 Nah di cek Dari ini ya IP saya.com Nah ini Kita update Oke Seperti itu ya Teman teman Caranya ya Mudah sekali Teman teman Mungkin bisa Menggunakan 1 2 Atau Mungkin 10 STB Untuk Mining Virus Verus coin Oke teman teman Terima kasih sudah nonton video ini Dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk klik like share Dan subscribe Serta tekan loncengnya Supaya teman teman bisa mendapatkan notifikasi Kalau ada video baru dari channel IT Autodidak Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi di next video